Saya sangat bersyukur saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Quranul Karim Karena Al-Quranul Karim itu dijaga oleh Allah SWT sampai sekarang Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada Sedangkan manuskrip Al-Quran kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas Nah saya mempunyai manuskrip dari data yang dari sejak zaman Usman bin Affan Kalau Antum mau silahkan hubungi saya, saya akan berikan PDF-nya Berbeda dengan mereka, yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya Paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah laut mati katanya gitu ya Nah itu mereka tidak mempunyai manuskrip satu biji Bible mereka Berbeda dengan Al-Quran kita Maka dari itu mereka dapat dengan gampang gitu Untuk mengubah kitab mereka sendiri Ini adalah dua Injil di dalam bahasa Arab Nah meskipun kedua Injil ini dituliskan di dalam bahasa yang sama Keduanya memiliki versi yang berbeda Sehingga kalau kita lihat di dalam teksnya ada sedikit perbedaan Contohnya dalam versi yang ini Dikatakan begini Kalau di versi ini dikatakan begini Jadi kita bisa lihat ada beberapa perbedaan kata di dalamnya Sehingga membawa beberapa teman-teman muslim kita mengatakan bahwa Alkitab itu selalu direvisi Sehingga Alkitab itu palsu tidak bisa dipercaya Dan tidak bisa diimani sebagai kitab suci Nah pada kesempatan kali ini kita akan menjawab hal tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kenalin aku Endri Kotorolaki Aku seorang Youtuber Apologit Kristen yang siap untuk membela iman Kristen Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas Mengenai apakah Alkitab kita, Injil kita Sudah dipalsukan karena setiap saat, setiap detik katanya Selalu saja direvisi Nah kalau permasalahan dari teman muslim kita adalah Perevisian terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris Atau bahasa Arab yang tadi aku bacain Jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama Kalau begitu Al-Quran juga direvisi dong Karena Al-Quran mengalami beberapa revisi di dalam terjemahannya Contohnya saja kalau kita membaca Surah An-Nisa E34 Dimana Allah SWT bersabda Ar-Rijalu Qawamuna Al-Nisa Dimana kalau kita melihat di dalam terjemahan tahun 1990 Kata Qawamun ini diartikan sebagai pemimpin Kalau kita lihat pada edisi penyempurnaan 2002 Kata Qawamun jadi pelindung Kalau kita lihat pada penyempurnaan 2019 Kata Qawamun jadi penanggung jawab Artinya di dalam terjemahannya sendiri Selalu saja ada perbedaan Dan selalu saja direvisi Tetapi apakah dengan penggantian arti kata Qawamun Kata Qawamun itu digantikan Tidak Demikian juga dengan Alkitab Terjemahan kita selalu saja pasti akan kita revisi Kenapa? Karena itulah tujuan dari terjemahan Supaya orang yang membaca teks aslinya Bisa memahami lewat terjemahan Dan kita tahu bersama bahwa bahasa itu adalah hal yang dinamis Artinya selalu berubah Tahun 1990 Tahun 2000 Tahun 2022 Bahasa Indonesia tetap masih bahasa Indonesia Tapi gayanya pasti sudah berbeda dari masa ke masa Oleh karena itu kita butuh untuk merevisi terjemahannya Tapi apakah dengan merevisi terjemahan-terjemahan tersebut Kita memalsukan Alkitab kita? Jawabannya adalah tidak Kita memiliki teks asli yang masih utuh Yang masih sama Dari semulanya sampai sekarang Dan jumlahnya adalah 5.366 manuskrip Dibandingkan dengan Al-Quran Al-Quran hanya memiliki sekitar 7 manuskrip saja Kita memiliki 5.366 manuskrip Dimana beberapa manuskrip diantaranya hanya berjarak belasan tahun Dari kematian Yesus Kalau Al-Quran jelas berjarak sekitar beberapa puluh tahun Bahkan ratusan tahun dari kematian Nabi Muhammad Karena kita tahu bersama bahwa Al-Quran Tekst-tekst Al-Quran Pernah dibakar oleh Utsman Untuk apa? Untuk menyeragamkan semua Al-Quran Jadi yang belum tahu Tekst-tekst atau manuskrip-manuskrip Al-Quran yang lain Itu sempat dibakar oleh Utsman Untuk penyeragaman Untuk supaya Al-Quran itu seragam Dan jelas dalam kekristianan kita tidak melakukan hal demikian Membakar kitab suci Membakar tulisan-tulisan suci Itu adalah hal yang diharamkan di dalam Yahudi dan Kristen Tapi meskipun kita memiliki 5.366 manuskrip Dan jarak yang sangat-sangat dekat dengan peristiwa Bahkan akurasinya sangat-sangat tinggi Alkitab kita masih saja dibilang palsu Tapi it's okay Itu kembali kepada pemikiran kita sendiri Apakah kita mau percaya dengan bukti yang empiris Bukti sejarah yang ada Atau kita mau percaya saja Apa yang dikatakan kepada kita Dan imani saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sopan santui Dadah Sub indo by broth3rmax